Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatihah 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 Mau ada makanan Bukan bawa kantong lagi Mahiru dibawa Kalau tanpa ada izin Jangan pakai dibawa Ada adabnya Apa sih? Mahiru ketawa balik Ngerasa kayak gitu Apa yang Rasul ajarin? Yang pertama Bahwa perut bukanlah wadah yang siap diisi Apa saja sesuai keinginan kita Sekalipun ia diisi Jangan berlebihan Karena Nabi Muhammad SAW Bersabda keturunan Adam Tidak menjadikan perutnya sebagai wadah yang buruk Jika mengisi perut Dengan beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya Lalu bagaimana yang pertama Sepertiga untuk makanan Sepertiga untuk minuman Sepertiganya buat nafas Tuh kata hadis riwayat Ahmad dan yang terpenting makanannya Makanan yang halal Bu Iya Nih kalau kepenyangan Kalau kita makan nasi Isinya semuanya Perut kita diisi sama Oh segala macam makanan Apa yang bisa terjadi? Orat perut Kenceng Orat mata Kendor Nggak nuntuk Nggak nuntuk Nggak nusak ya Tidur Belum males lagi Gerak males Ngapa-ngapain males Belum lagi ada yang bilang Dia mules Ya Allah Nggak ada ibadah yang bisa dilakuin Orang bagaimana mau ibadah Orang tidur bayar kerjaannya Belum lagi kalau dibiarkan lama-lama Jadi obesitas Tuh namanya kegemukan Yang kedua apa Rasul bilang Rasul mengajarkan Agar kita nggak rakus Tidak semua memasukkan berbagai jenis Makanan ke dalam perut Nggak semua ditumplokin Oh biasanya kalau kagak pakai sambal Kagak aci Kalau nggak ada sambalnya Kalau nggak ada sambal Kagak ada lalapnya Kagak aci Eh kagak ada sambalnya Kagak ada lalapnya juga Ikan asim Mesti ngikut bayar Dan ternyata Ahli gizi juga menyebutkan Ada beberapa makanan Yang nggak boleh dicampur Contoh susu sama buah Ada lagi susu kedelai Sama telur Daging sama semangka Daging sama cuka Dan ternyata Itu kata ahli gizi Bisa menimbulkan zat kimia Yang berbahaya Makanya dari Aisyah radiyallahu'an Beliau berkata Dahulu Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Tidak pernah mengenyangkan perutnya Dengan dua jenis makanan Apa maksudnya Rasulullah kalau udah makan roti Kagak makan korma Rasulullah kalau udah makan korma Kagak makan roti Tuh begitu Rasulullah dietnya Ini kita kan kadang ada dessertnya Iya Cuma tau dessert Nourabal kagak tau dessert Kita juga kagak ngerti dessert Udah makan nasi Padang Langsung pake es cendol Ada es cendol lewat Ada tukang sebak lewat Delep lagi Dan menurut hadis Nourabal Bukhari Muslim menjelaskan Bahwa kami adalah kaum Yang tidak makan Sebelum lapar Dan tidak berhenti Dan makan Tidak pernah kekenyangan Jadi Rasul itu Makan sebelum lapar Berhenti sebelum kenyang Nah kalau kita kan lain Kalau belum kenyang Gihayu Lop-lop lagi ya Ampe cara Rasul Ngunyah aja diajarin tuh Ngunyah diajarin Gimana Rasul Ngunyah Empat puluh kali kunyahan Biar lembut tuh makanan Biar gak tersiksa tuh Yang namanya pencernaan Dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Karena bakteri Dan racun Ketika diucapkan Nama Allah Maka ia akan mati seketika Ketika istri Rasul Gak masak Rasul cuma makan roti Kalau roti kagak ada Rasul puasa Tuh bedanya Rasul Sama kita Rasul mau dikit Makannya po Laki terdikit-dikit Makan Rasul mau tidurnya gedikit po Laki terdikit-dikit Tidur Tidur Makan lagi yang dibahas Udah makan Pikirannya Minumnya Rasul kayak gimana Tiga kali tegukan Gak ada Gak airnya Mau nyontohin Susah banget Iya Gak ada air ya Minumnya tiga tegukan Sebelum tegukan nih Baca Bismillah Selesai tegukan Alhamdulillah Alhamdulillah Baca lagi Bismillah Udah selesai Alhamdulillah Baca lagi Bismillah Selesai Alhamdulillah Tiga kali tegukan Udah gitu Duduk Dan Rasul Minum Gak pake cangkir yang gede Apalagi pake galon Seropot Waduh Dan ternyata Ilmuwan mengatakan Karena nih Kalau karbon dioksida Oh karbon dioksida Nafas Kali amanya Ketemu sama air Itu jadi cuka Tuh Makanya kita Kalau minum Jangan pake kendi Maut Apa digelok-gelok-gelokin Semuanya Dan gimana Rasul makan Nih Kita praktek Ini ikutan nih Ngikut Ma mau ngikut Boleh Asal bantalnya Geser dulu kali ya Atau mau naikin Bantalnya Kagak ngapa-ngapa Rasul makan Gimana nih Kayak begini nih Nah Ya Enggak semuanya begini Kalau udah kepegelar Rasul baru begini Atau Kayak kita lagi Tahiat Nah Kaki kirinya Didudukin Kaki kanannya Begini nih Nah Ya Kayak begitu Cara amannya Cara sultan Gimana janya Biar kita gagal Kelamaan-lamaan Di dalam Makanan Kalau kita kan lain Jangankan begini Eh yang ada Sabuk mana Sabuk Buka dulu Iya bener Siap-siap mau makan Belum ibu-ibu Gak hati dulu Dasternya Makan Ape Ngengkang Bahkan Ibnu Hajr Alaskolani Mengatakan Dalam syarahnya Kalau enggak begini Mungkin ada yang Enggak kuat Jadi begini nih Sebelah kanannya Tuh Makannya begini Biar apa nih Perut sebelah kanan Keganjeng Jadi kita kan Sepertiga makanan Ya karena Kadang kita makan Langsung nge-deprok Masya Allah Udah nge-deprok Belum lagi begini Masya Allah Tuh Ape nonggeng Ayo aduk lagi Kita kayak sindan Bu Iya Ibu Iya Tuh Cara duduknya Rasul aja Udah Rasul ajarin Belum lagi Rasul tuh ngehargain makanan Abis makan Gak langsung dulu Cuci tangan Apa tuh Dibersihin dari jari jemarinya Yang disunahin Yang pertama tuh Telunjuk lu Kita suka Dijilat Yang keduanya jempol Ketiganya jari tengah Kenapa Biar gak ada yang mau bazir Walaupun sebutir Masih Juga apa bu Rasul itu sangat Menghargai makanan Walaupun sebutir Nasi Dan bisa jadi Sebutir nasi itu Ada berkah Daripada Allah Subhanahu Wata'ala Juga gak mau bazir Makanan kagak dibuang Makanan yang dibuang Dimakan sama siapa Anak setan Atau jin Jin kita kasih makan Ape gemuk Udah dia gemuk Dia godain deh tuh Suami kita Anak kita Semua tuh Tangga digodain tuh Tuh Makanya ikutin sunnah Daripada baginda Rasulullah Rasulullah Orang kalau kagak punya amalan Nih mudah Kau bang Ambing Walaupun pintar Tapi batinnya gak kuat Susah Lihat tukang cilok Ayo Jangan cilok Lihat sebelah Nyebelah Nyobain doang Jadi gimana ada tips agar daya tahan tubuh kuat Dan nur cahaya keluar daripada jiwa kita Rasulullah s.a.w. ajarkan Dari Abdullah ibn Ja'far Abdullah ibn Ja'far berkata Aku melihat Nabi Muhammad s.a.w. makan kurma segar Maknil kisah sejenis ketimun Mentimun Dan ini pun yang dipakai oleh umul mu'minin Aisyah r.a Aisyah pernah diobatin sama ibunya biar gemuk Ketika mau dipertemukan oleh Rasulullah s.a.w. Tapi kata Aisyah ini gak berhasil Sehingga Aisyah memakan rutabil kisah Makan kurma segar Kalau kita kurma muda Kan lagi happening juga ya Ada kurma muda Kalau kita di Mesir dipakai ngerujak kak Saking gak ada kedondong kagak ada Kita makan sama buah stroberi Ngerujak pakai stroberi Orang kaya Iya Amat kurma muda Bukan orang kaya Amat kagak Amat kagak Amat kagak Jadi kurma muda amat kisah itu Sebagai obat ternyata Dan Ibn Qayyim dalam timbun Nabawi Juga mengatakan Inilah dasar menjaga kesehatan Dan kebugaran tubuh Dan yang terpenting Mpok semuanya nih Makan makanan dengan yang halal Nyari rezekinya pun dengan cara yang halal Karena kita memakan yang halal Insya Allah kita pun sehat Aura ke seluruh tubuh Bukan hanya dari wajah Tapi semua badan kita menjadi sehat Insya Allah Kalau dalam Al-Quran dikatakan Ya ayyuhannas Allah Kuluh mimma fil ardi halala Tayyibat Allah Hai manusia Kata Allah makanan dari makanan yang halal Lagi baik Yang terdapat di alam Dunia Insya Allah Mudah-mudahan nih Sekarang kan lagi nge-trend Yang tadi kata Karen Ada yang namanya diet Apa tuh Vegan Vegan Mak tau diet vegan Au Au Iya majunya kayaknya udah tau Lagi nge-trend banget nih Sekarang pola-pola makan Yang mulai dari Apa diet karbu Betul Ada yang namanya fasting diet Mak tau fasting diet Iya Nora banget gak tau fasting diet Kita juga gak tau Puasa Puasa bener Ampe diet pola makan vegan Jauh sebelum berbagai orang pada masa kini punya pola-pola makan Rasul udah ngajarin Yang pertama apa Jangan ngisi perut dengan hal-hal yang buruk Ya Karena nanti umatku itu punya perut buncit Sehingga Mengakibatkan malas buat ibadah Malas bergerak jadi obesitas itu namanya Lalu apa sih menunya Rasul Yang dikasih menunya Yang pertama Rasul ini rajin mengonsumsi madu setiap hari Gitu Konsumsi madu Karena dalam surah anahl ayat 69 Dari perut lebah itu keluar minuman Ya ini madu Dan bermacam-macam warnanya Kadang kita suka ada tau madu hitam Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manu Manusia Dan madu juga ternyata menggantikan gula tebu Gula tebu Kalau kita konsumsi kebanyakan bisa jadi diabetes katanya bu Iya Yang kedua Rasul mengatur porsinya Tadi yang udah dibilangin Kalau udah makan roti enggak makan kurma Kalau udah makan kurma enggak makan roti Dan yang ketiga cemilan Rasul itu apa Tujuh butir kurma Tuh cemilan Rasul tujuh butir kurma Setelah kita cemilan yang sampai kue pancongnya dimakan Yang keempat kalau sore roti gandum tuh yang Rasul makan Karena apa? Roti gandum itu punya banyak serat Dan bikin cepat kenyang Lebih kenyang Bertahan lama kenyangnya ya Yang kelima makan buah sama sayur Jangan buah-buahan Buah beneran Iya Buah-buahan sama susah dimakan Udah gitu apa lagi? Olahraga Ada lari Ada jalan cepat Ada memanah Ada berenang Tuh olahraga Emak kadang sapu doang dekat olahraga Ya padahal abis makan sebuah ascom Yang ketujuh banyakin puasa Karena puasa itu menyehat Menyehatkan Insya Allah Melalui amalan-amalan yang Rasul lakukan Kita senantiasa punya body goal Bukan bola doang yang goal Body juga harus goal Dan kita menjadi pribadi yang taat Amin Yang robbal alami Ada yang mau nanya gak ibu-ibu? Sayur saja Oh ibu Azizan Tadi dia bilang diet juga Iya boleh Udah 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 Silahkan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya ibu Azizan dari umu soleha pinang Ranti Kompak ya Keren sekarang Tepuk tangan Mau nanya saja Mau nanya saya kan udah diet Pokoknya diet apa aja deh Karbo Protein Oke Oh protein aja di dietin Tapi masih gemuk aja Ustazah Gingung saya Sampai Pen-pen saya Ustazah 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 Kita mau ngeliatnya gadis sedot WC Sedot lemak Demi mengubah penampilan menjadi ideal Banyak memang kaum perempuan itu yang rela melakukan berbagai cara Biar lebih cantik Biar lebih menawan salah satunya Yaitu tadi Sedot lemak Apabila tujuannya agar bisa menyenangkan hati suami Atau membuat semakin mencintai istrinya Maka hal itu dibolehkan di dalam Islam Tapi niat buat suami Tapi gimana jika keingannya pengen emang cantik aja gitu Apalagi yang belum punya suami Nah hati-hati Kecantikan seorang istri hanyalah untuk suaminya Bukan untuk orang lain Bila sedot lemak itu dilakukan atas dasar kesehatan Mungkin karena obesitas itu Jadi malah banyak penyakit ya Dan bertujuan membantu orang yang memiliki penyakit obesitas Dan gangguan penyakit lain Kayak mungkin ada karena kegemukan jadi hipertensi Di diabet jantung dan lain-lain Yang diakibatkan oleh timbunan lemak Yang terlalu banyak di dalam tubuh Maka hukumnya mubah Boleh Namun mubah bisa jadi haram Apabila tujuannya hanya untuk kelihatan lebih menarik Boleh Udah tau nih lurah noblasuh 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 Dengan benihnya Mahenoi ketawa banget Sebab beberapa penelitian menyebutkan juga Ada komplikasi Kalau kita emang pakai sedot lemak ya Karena bisa bikin luka bakar Ada gangguan keseimbangan cairan dalam tubuh Jaringan perut juga bisa terjadi alergi atau infeksi Dalam hal ini berlaku kaidah Tidak boleh melakukan perbuatan yang membawa madorot Yang membahayakan Apalagi Nauzulullah bisa mengancam nyawa Itu kagak boleh Ada pun hukum memanfaatkan teknologi kita Sudot lemak enggak teh Cuma ya pengen gitu Kayak dagu kita dilancip-lancipin Gedung kita biar lancur Biar mancu Atau mungkin kontur Selain bukan operasi Bukan operasi bukan yang kita dibedah-bedah Hukumnya tergantung dari niat dan tujuan Kalau niatnya emang buat kesehatan Buat nyenengin suami itu boleh Dan bisa hukumnya haram Apabila perbuatan tersebut berpotensi Dapat membahayakan tubuh Jadi hati-hati Jangan sampai jadi korban Mal praktek Mal Bukan mal Mal praktek ya Kita taunya mal banget Ya buat belajar Dan yang kedua Tidak boleh mengubah ciptaan Allah SWT Sudah benar Dikasih mata Ya Allah disuntik-suntik lagi Matanya biar belok Iya meneng Kalau gida duit Kalau gida duit Cuma pada layar Yang ketiga Bahan yang dipergunakan Adalah yang halal Gak najis Dan tidak menghalangi Air wudu untuk masuk ke kulit kita Itu hati-hati Juga tidak menyerupai Orang-orang kafir Barang siapa yang menyerupai suatu kaum Kata Rasul Maka dia termasuk dalam mereka Hakikatnya Mi Azizah Percantiklah ruhani kita Insya Allah Insya Allah Rasul sudah mengajurkan sedemikian rupa Bagaimana makannya Bagaimana minumnya Bagaimana cara duduknya Dan bagaimana ada olahraga Ada puasa Karena kecantikan akan luntur dengan waktu Dan mengenal batas usia Tapi yang akan abadi sepanjang masa Adalah nilai-nilai agama Ada lagi yang mau nanya Ibu-ibu Sayang Silahkan Silahkan Lepas banget Silahkan Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Sri dari Umu Solehah Pinangranti Saya mau nanya nih Saya kan melihat suami saya tuh Suka melihat wanita yang lebih langsing Lepas itu kira-kira Di sini kali ada Oh di medsop Itu tetangga-tetangga Di zoom Terus Pengennya tuh suami saya tuh Saya tuh diet Kalau menurut saya kan Saya tuh udah Udah segini tuh Udah Udah langsing Udah ide Menurut ustazah Saya tuh harus Ikutin suami Apa Yaudah Apa adanya saya aja Kayak gini Oke Yaudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Ibu udah ideal Disuruh kurus lagi Bangetan banget Kalau emang suami demen Lihat foto di medsos Emak kirim foto emak ke medsos Iya Biar di zoom sama dia Iya Udah ideal badan Apa masih disuruh diet Be orang Isinya udah ideal Ngapain sih Masih disuruh diet juga Mau dikata isinya Kurang gizi Isinya sonsara Ya Allah Mau nambah berat badan Mau disuruh diet Sebenernya dalam Islam itu boleh Silahkan Sejauh tidak Mendatangkan emak dorot Emak Kalau disuruh diet Malah yang ada Maaf-maaf Jadi banyak penyakitnya Mana belum Tersambung lambung naik Lu mentara kalinya kan Muka kita pucut Ya Jangan dah Jangan membahayakan Dari kita sendiri Islam menekankan Pentingnya menjaga Keseimbang Enggak kurang Enggak lebih Kan kata Allah Makan minum Jangan berlebihan Begitupun Kita mau diet Juga jangan berlebihan Jadi emak udah ideal begini Bilang apa Apa Darling Yang modal Kegeling Udah cakep Papa-papa dari sini Masa suruh diet juga Kalau misalkan diet Nanti mama Ngap-ngapan Ntar papa mau Mengantar mama Ke UGD Ntar duit lagi Udah begini Tapi mungkin jaga Makanan Berhias diri Untuk suami Suami datang Senyum Suami datang Berbawa ke kanan Beratus ke kiri Menyur Insya Allah Mudah-mudahan manfaat Gitu Bu ya Wallahutana Tapi teh gini teh Kadang-kadang nih ya Saya juga sering Biasanya ngelakuin Kayak gitu Misalnya kita mau diet Tapi sekalian Ah puasa Nah jadi niatnya double tuh Niat puasa Sembari diet Boleh gak sih teh Kayak gitu teh Niat puasa Sambil diet Emang puasa ini Karena Allah memuliakan Umat manusia Dengan syariat puasa Karena salah satunya Menjaga kesehatan tubuh ya Juga menjaga dari penyakit Pun di akhirat puasa Jadi tameng kita Dari api Neraka Karena manfaatnya itu Maka gak sedikit orang yang Niat puasa disertai dengan diet Mungkin ada juga yang mengikuti Saran dokter Memang harus puasa Puasa juga ibadah yang butuh niat Niat pok Gak sah puasa Kalau gak ada nih Niat Innamal a'malu Bin niat Wa innamalikul limri'in Manawa absahnya Beberapa amal Tergantung nih Niat Dan batas minimal niat itu Apa sih Qosdo fi'il Apa tuh Qosdo fi'il Nyebutin Niatnya Contoh Aku niat berpuasa Dan Qosdo fi'il gak cukup Harus pakai ta'in Ma makna ta'in Nentuin jenis puasanya Aku niat puasa Romadon Aku niat puasa Sunnah Aku niat puasa Nazar Kagak ada Aku niat puasa Diet Karena Rasul itu bilang Wa innamalikul limri'in Manawa Tiap-tiap orang Dapat pahala Sesuai dengan Apa yang dia niat Niatkan Imam Syafi'i berkata Tidak sah Puasa wajib Seperti Romadon Apa lagi itu yang wajib Qodo Apa lagi Keparat Nazar Atau Fidiyah Haji Dan puasa wajib lainnya Kecuali dengan Menentukan niatnya Memang harus Kan kita Kalau Romadon Nawaitu Somagodin Anada Ikhfar Disyahri Romadon Nah disebutkan Romadonnya Sedangkan puasa Sunnah Itu bisa dilakukan Secara mutlak Contoh Aku niat puasa Sunnah Gak perlu disebutin Puasa Sunan Komis Atau puasa Karena apa Anaflu Ausa Minalfat Nafl itu Sunnah itu Lebih luas Daripada Fardo Contoh Mak Suat Sunnah Mau duha Mau Apa lagi itu Tahajud Mau 15 lokaat Kali Kaga ngapa-ngapa Tapi kalau Fardo Udah 4 Kaga boleh tambahin Jadi 5 Uh biar afdol nih Nah gak boleh Dan Tidak sah berpuasa Tanpa tata cara niat Yang seperti itu Apabila Punya niat Niat puasa Sunnah Ada motivasi Biar diet Itu boleh Asal jangan Aku niat puasa Karena diet Nah gak ada Bahkan mungkin Zaman Rasul Juga gak ada Jadi alangkah baiknya Kita niat puasa Sunnah Dengan motivasi Diet Dan pahalanya Juga kita dapet Kalau kita niat Puasa Diet doang Ya gak ada pahalanya Tapi kalau kita Udah niat puasa Sunnah Puasa wajib Ada motivasi Biar diet Nah insyaallah Dapet pahala juga Dapet sehat juga Wallah Terus gini Kalau misalnya Ngomongin diet Kan kadang-kadang Ada Perempuan ya Biasanya Kalau perempuan itu Emang kecantikan itu Nomor 1 Misalnya Ada orang Kayak mau nikah Minggu depan Aduh kok kayaknya Badannya masih Kerasa belum ideal Nanti kalau di foto Takutnya gemuk sendiri Kan suka kayak gitu Terus Jadinya Diet ekstrim Kayak satu minggu ke depan Minum air Aja gak makan Atau misalnya Seminggu ke depan Itu bener-bener Yang cuma makan Satu kali Itu cuma kayak Butir kurma doang Kan ada tuh yang kayak gitu Dan emang lagi nge-hits nih Belakangan ini Biar berat badannya turut cepat Kalau di Islam Boleh gak teh Diet ekstrim Masya Allah Saya ngurus banget Saya kira di Vicky Yang ekstrim tuh Bab kentut Emang ada Nih Kita tuh ngaji Semuanya Diajarin Ampe kentut aja Ada babnya Bab hitut Kalau kata orang Sunda Ampe tuh yang pertama Bu Kalau misalkan Baunya kagak ada Eh baunya ada Suaranya kagak ada Udah jangan protes Diam beres Resep-resepin Yang kedua Ada yang namanya Kentut terpaksa Udah nahan-nahan Di pelentuk duga Keluar juga Ada yang ekstrim Apa yang ekstrim Suaranya gede Baunya luar biasa Ada adabnya Jadi jangan ngapa Kita ngekstrim-nekstrim Begitu banget Ya Allah Diet ketat Justru tidak diperbolehkan Karena dapat Mengganggu kesehatan Meskipun Islam menganjurkan Kesehatan dan Postur tubuh yang Ideal Ganti Apa itu diet Sama puasa Jangan kaya orang sakit Pake ekstrim-ekstrim Ya Allah Mentang-mentang Kagak boleh makan yang berminyak Kayak kompor Lirin patroma Sampai ekstrim Gak bulan Kenal air Apalagi kita punya penyakit komplikasi Itu minumnya bagaimana Pakai pasir Kalau mau sholat Bagaimana Tayamum Kalau abis Mohon maaf Abis dari kamar mandi Ya Allah Kagak ada batu Emang kebetulan banget Tukang luren Yang pake kulit luren Ganti diet ekstrim Itu sama sholat Tadi apa puasa Apa hubungannya sama sholat Ya Siapa yang dapat Menyangka Kalau sholat bisa menjadi Cara efektif Yang menurunkan berat badan Ma Udah berdiri Ruku Sujud Itu memiliki khasiat tersendiri Bagi kesehatan tubuh Misalnya dapat Melisakan peredaran darah Dikit-dikit Lemak dalam tubuh Juga nyerosot Perlahan Jika kita rajin Menunaikan ibadah Sholat Boleh jaga kesehatan Gak usah pake ekstrim-ekstrim Makan secukupnya Insya Banyak Air putih Istirahat secukupnya Dan jangan lupa doa Agar istiqomah Dalam menjalankannya Wallahu ta'ala aklam Masya Allah Jadi diet boleh-boleh aja Tapi gak boleh berlebihan Dan yang paling penting adalah Dietnya harus sesuai dengan Allah Rasulullah Yang tadi Teteh bilang Biar kita tetap sehat Biar badan juga tetap Perjaga Dan insya Allah Suami tetap senang Tapi gak terasa nih Kita udah ada di Puhujung acara Terima kasih ya Ibu-ibu Udah mampir lagi Ke studio cahaya pagi Jangan bosen ya Dan terima kasih juga Untuk pemirsa yang ada di rumah Yang sudah menyaksikan Cahaya pagi pada hari ini Jangan lupa Aku terus menyaksikan program Cahaya pagi Di waktu dan jam yang sama Cahaya nirisi dan juga Teliza Jiza Pamit berdiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.